Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman ketemu lagi hari ini dengan nanak nah hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya send konektor jadi sebelum exchange server kita itu bisa mengirim email keluar nah itu dia harus punya yang namanya send konektor kenapa send konektor itu itu adalah sebuah settingan dimana apakah si exchange ini mengirimkan email secara langsung atau dia akan melempar ke email gateway yang lain misalkan ke IMSVA atau ke Ironport atau ke email gateway yang lainnya nah untuk membuat send konektor kita masuk ke mail flow kemudian disini ada send konektor dan kita klik tombol plus disini nah misalkan kita masukkan namanya internet jadi send konektor ini gunanya untuk mengirim email ke internet jadi kita pilih disini ke internet nah kemudian kita klik next disini nah kemudian disini si send konektor itu itu bisa mengirim email ke smart host atau ke langsung ke MX nya kalau kita ingin mengirim ke email gateway yang lain yang ada di organisasi kita misalkan menggunakan IMSVA atau Ironport maka kita masukkan disini IP address si email server yang bersangkutan email gateway yang bersangkutan nah kalau tidak kita pilih disini jadi exchange nya yang jelas harus bisa terkoneksi ke internet dan dia punya akses ke internet dan terhubung langsung dan dia juga bisa mengquery DNS server nah default nya dia akan menggunakan settingan DNS yang ada di internal dimana di DNS internal itu juga ada forwarder ke DNS server nya ISP nah kita pilih yang disini ya ke MX record dan kita klik next nah domain apa saja yang bisa kita kirimkan nah kalau untuk mengirim ke semua domain ya kita masukkan bintang ya artinya semua domain dan cost nya satu klik save ya kemudian kita klik next disini nah kemudian source server nah server mana yang mengirim ya nah kita kita cuma punya sah dewa ya karena ini hanya ada server ini di organisasi kita kita pilih ini kita klik add dan kita klik ok nah kalau sudah ini kita bisa klik finish nah disini sudah muncul send send konektor yang tadi kita buat dan send konektor ini tujuannya untuk mengirimkan email dari exchange ke internet ok mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini bagaimana mengkonfigur send konektor di exchange server 2016 ok sampai jumpa kembali buat kamu yang udah nonton video ini kamu kasih like ya kemudian komen dan share videonya ke teman-teman kamu dan juga kamu bisa kunjungi blog saya ada di description video ini dan pastikan kamu subscribe di channel ini dan bunyikan bellnya supaya kamu dapatkan update seputar dunia ID terima kasih sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati